Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara membuat bisban isi Ini biasanya bisban isi ini biasanya dibuat untuk variasi ya Bisa dipasang di bagian kerah atau di ujung lengan juga bisa Oke teman-teman, untuk bahan atau kainnya ini Kainnya sama seperti bahan bajunya ya Baik teman-teman, cara untuk membuat bahannya saya tunjukin seperti ini ya Nah ini teman-teman, ini bahannya yang saya lagi dipotong ini Dan saya akan sekaligus membuat untuk bisbannya ya Ini dari bahannya yang sama Kita buat lebarnya itu sekitar 3 cm ya Dan untuk panjangnya kita sesuaikan atau secukupnya yang dibutuhkan Oke teman-teman, nanti setelah ini dipotong Ini arahnya nyerong ya Ini cara bikinnya kainnya harus motong serong Oke teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini hasilnya, nanti tinggal digunting aja Baik teman-teman, ini hasil potongannya seperti ini Ini lebarnya 3 cm dan untuk panjangnya nanti secukupnya ya Kemudian ini teman-teman Nah ini adalah benang ya Di tempat saya ini namanya benang kasur ya Nah ini dipergunakan untuk isian dalamnya ya Oke teman-teman, ini Di sini merknya juga seperti ini Ini dari kain benang katun seperti itu Jadi ini cukup aman dan tahan oleh panas Jadi kena setrikaan, tidak mengkerut gitu Oke teman-teman, kalau membuat isiannya Gunakan saja benang kasur seperti ini Dan untuk ukuran gede atau kecilnya itu Kita bisa memilih ya Ada beberapa ukuran di tempat kami Oke teman-teman, kita langsung saja membuatnya ya Terlebih dahulu ini kainnya karena harus panjang Kita sambungkan saja seperti ini cara menyambungnya ya Kita sambungkan semuanya secukupnya saja Nah seperti ini teman-teman Ini kita ambil lagi yang sama ya Cara menyambungnya seperti ini Kecil saja Jangan besar-besar, itu kelebihannya Oke teman-teman, setelah semuanya dikira cukup Kita ganti dulu sepatunya ya Ini sepatu Saya menggunakan sepatu sebelah ya Oke teman-teman, ini sebelah Kita pasangkan dulu untuk membuat isian disbannya itu Kita gunakan sepatu sebelah Ini disimpan saja dulu Oke, kemudian ini teman-teman Benang kasurnya itu dimasukkan di bagian dalam ya Kita bungkus pakai kain ini Seperti ini Kemudian kita jahit Menggunakan sepatu sebelah Nah seperti ini Nah ini teman-teman, ini benangnya di dalam Ini dijahit di seperti ini Terus kita habiskan saja secukupnya Ini gunakan saja jahitan jarang ya Nah ini teman-teman, ini hasilnya seperti ini Kira-kira setengah centi ya Besarnya Oke teman-teman Kemudian cara memasangnya Ke badan atau ke baju ini Seperti ini Kita jahit dulu saja Seperti ini Gunakan jahitan jarang ya Ini dijahit dulu Supaya mudah Oke, kemudian Kita pasang lagi badan yang sebelahnya lagi ya Nah sekarang baru kita akan pasang dengan badan yang lainnya Ini kita balik saja dan kita ikutin jahitan yang ini teman-teman Yang tadi ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Untuk hasil akhirnya seperti ini Dari cara membuat tali Atau bisban isian seperti itu Kemudian saya pasangkan disini Oke teman-teman Mungkin segitu saja Mudah-mudahan videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!